Sarah Connor terdakwa pembunuh abdawayan Sudarsa membantah pengakuan aksi dalam sidang di pengadilan negeri Denpasar. Wanita asal Australia tersebut dengan tegas menyatakan tidak bersalah karena hanya melerai perkelahian antara David dengan abdawayan Sudarsa. Setelah eksepsi atau keberatannya ditolak, terdakwa kasus pembunuhan polisi Sarah Connor kembali menjalani sidang kamis siang di pengadilan negeri Denpasar dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum menghadirkan lima saksi di antaranya seorang tukang ojek yang melihat Sarah sedang bersama kekasihnya David James Teller dan abdawayan Sudarsa di depan pantai kuta. Saksi bernama Samuel Yohanes ini melihat David sedang cekcok dengan abdawayan Sudarsa. Bahkan Samuel menyaksikan tangan David memegang kerah baju korban. Saat itu Sarah sedang berbicara dengan mereka namun saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang diucapkannya. Selain Samuel, tukang ojek lain Ingede Suartama yang sebelumnya bersaksi dalam sidang David juga dihadirkan. Saksi menjelaskan melihat Sarah dengan baju berlumur darah menghampirinya dan meminta untuk diantar ke kantor polisi. Namun kedua keterangan saksi tersebut dibantah Sarah. Sarah berdalih bercak di bajunya bukan darah melainkan pasir. Usai sidang, Sarah juga menegaskan dirinya tidak bersalah dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Sidang selanjutnya akan digelar selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Anggota polisi kota abdawayan Sudarsa ditemukan tewas saat bertukas di pantai kota tanggal 17 Agustus silam. Dari proses rekonstruksi terungkap motif pembunuhan ketersinggungan korban yang dituduh mengambil dompet tersangka sehingga terjadi perkelahian hingga pembunuhan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Nonton lagi, subscribe, nonton lagi.